Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Dwi Prasanti Prodi PGSD A4, disini saya akan mempresentasikan artikel mengenai implementasi strategi pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 di SDM Media 2 Sidoarjo. Untuk abstrak penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pembelajaran di SDM Media 2 Sidoarjo pada masa pandemi COVID-19 setelah berdampak luar biasa pada ekonomi dan pendidikan di seluruh dunia Pegasaran tak terduga dari metode kelas tetap muka dengan pembelajaran jarak jauh di rumah juga menunjukkan perlunya mengembangkan dimensi guru Oleh karena itu strategi yang tepat penelitian menggambarkan berbagai analisis sastra yang dapat menjadi cara untuk memecahkan masalah termasuk pembelajaran online atau e-learning pengajaran online sebagai kebutuhan masalah yang berhubungan dengan belajar mengajar online solusi yang mungkin untuk masalah ini bersetujuan kebijakan untuk pemerintah Indonesia dan strategi pembelajaran jarak jauh sekolah dasar untuk pendahuluan untuk pendahuluan hari ini dunia telah berubah secara dramatis sejak pandemi virus corona 2019 COVID-19 pandemi telah berdampak luar biasa pada ekonomi dan pendidikan di seluruh dunia sekitar 91,3% atau sekitar 1,5 miliar terdaftar di seluruh dunia tidak dapat melakukan sesuatu di sekolah karena pandemi COVID-19 pada 17 April 2020 hal tersebut juga dirasakan oleh pelajar di Indonesia yaitu sekitar 45 juta pelajar di Indonesia atau sekitar 3% dari populasi pelajar dunia yang terkena dampaknya sangat penting untuk menjaga keamanan dari kondisi kesehatan untuk melindungi siswa setahap akademik masyarakat dan bangsa kita secara keseluruhan untuk metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis studi literatur atau penelitian secara langsung dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan observasi dan menggunakan metode wawancara pada guru yang mengajari SD Mamedia 2 Sidoarjo untuk hasil dan pembahasan untuk bisa menyelesaikan dengan keadaan saat ini maka strategi pembelajaran saat masa pandemi di SD Mamedia 2 Sidoarjo ini menggunakan beberapa hal sebagai berikut ini yang pertama pembelajaran online atau e-learning pendidikan jarak jauh ini lebih mudah karena pesatnya perkembangan teknologi penggunaan istilah misalnya pembelajaran secara online pembelajaran berbasis web pembelajaran berbasis komputer e-learning memiliki arti yang sama dengan penggunaan perangkat untuk terhubung ke software jaringan dan membuka kemungkinan untuk belajar dimana saja kapan saja dan cara apapun untuk yang kedua pengajaran online sesuai kebutuhan selama masa pandemi masyarakat melakukan social distancing untuk mengurangi penyebaran virus maka dari itu banyak negara yang telah memberlakukan karantina bagi masyarakatnya yang berdampak pada pendidikan dengan bantuan modal pengajaran online kami dapat membantu siswa untuk belajar kapan saja dan di setiap bagian dunia semua institusi pendidikan terutama pada sekolah dasar perlu melakukan inovasi-inovasi di bawah lingkungan agar siswa mendapatkan solusi yang tepat dan dapat memanfaatkan teknologi secara optimal yang ketiga strategi pembelajaran jarak jauh untuk sekolah dasar Muhammadiyadwa Sidarjo strategi pendidikan jarak jauh untuk anak di sekolah dasar harus melihat karakteristik anak yang berbeda sesuai dengan usia dan lingkungannya beberapa strategi yang dapat dilakukan guru dalam pembelajaran jarak jauh antara lain memahami karakteristik anak dalam penggunaan TIK terutama dalam mempersiapkan materi guru harus memahami siswa mengingat perubahan pembelajaran online secara tidak langsung mempengaruhi daya serap siswa penting untuk dicatat bahwa komunikasi antara orang tua dan pendidik untuk mewujudkan kemandirian belajar untuk kesimpulan pendidikan merupakan cerminan masa depan bangsa adanya pandemi COVID-19 membuat seluruh institusi pendidikan termasuk institusi di tingkat dasar mencari solusi yang tepat untuk terus belajar berjalan oleh karena itu strategi yang tepat penelitian mengambarkan berbagai analisis sastra yang dapat menjadi cara untuk memecahkan masalah termasuk pembelajaran online atau e-learning pengajaran online sebagai kebutuhan masalah yang berkaitan dengan belajar mengajar online kemungkinan solusi untuk masalah tersebut rekomendasi kebijakan untuk pemerintah Indonesia dan strategi pembelajaran jarak jauh untuk sekolah dasar untuk ucapan terima kasih dengan terselesaianya artikel ilmiah ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Allah atas limpahan karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menjelaskan artikel ilmiah ini kedua orang tua yang telah memberikan semangat dan dorongan sehingga memacu semangat untuk bisa menyelesaikan artikel ilmiah ini dengan sebaik mungkin yang ketiga kepala sekolah yang sudah memberikan izin untuk mendapatkan informasi mengenai strategi yang keempat semua pihak yang telah membantu demi keberhasilan untuk menyelesaikan artikel ilmiah ini untuk referensi sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati